Wabarakatuh, Saudara-saudaraku yang berbahagia langsung kita akan bahas tentang atau kita sampaikan ceramah viral dari Kiai Sepuh dari Brebes yaitu Kiai Haji Subhan Makmun yang menjelaskan dan membongkar dari kezaliman, keburukan dari Habib Usman bin Yahya. Kemudian kita lanjut dengan bahasan tentang Kiai Haji Miftah Fauci. Langsung saja kita perdengarkan dulu dari ceramahnya Kiai Sepuh dari Brebes yaitu Kiai Haji Subhan Makmun berikut ini. Bagaimana untuk anak sejarah, tapi umumnya yang menguasai tenun. Ya, itu tuang kita, pengislam namun nyadung. Sebabat dijajah 350 tahun, pengislam orang-orang di sekolah tubur, Masya Allah, sampai para Mufti Naten Jakarta, Naten Niku mengharamkan melu Kiai-Kiai Sintorekoh, Torekoh fatal ini sampai dibunuhi bagi jaman Niku Mufti. Mufti timeline Dan aku khatijah dia sudah dihazhkana Sintorek smash wali songo katunan habib lewat haba ibnu barang mengecekkan oke-kei tunan wali songo menjari langkah wali songo bisanya islam maju pernah habib jasa habib orang pada bisa ngaji tunan wali songo pada dua pesantren santini ribuan ulangnya gede-gede mafadul wahab mafadul mu'in fadul kori minimal fadul jari oke eh ke depan menijari jasanya haba ini nekan-nekan nunggung tersebut terpongkar terpongkar Ya, jadi itu bahasa pakai bahasa berbesar, itu cuplikan ya saya. Jadi intinya bahwa beliau itu membongkar kelakuan dari Habib Usman Bin Yahya di masa lalu yang mengharamkan Torekoh dari Yenusantara. Ya, kemudian beliau tadi juga mengaku sering didatangi Ognum Habib bahkan meminta uang sampai kira-kira 12 juta. Dan beliau juga mengungkap bahwa yang punya jasa pada awal mula dalam penyebaran Islam adalah Huali Songo. Ya, kemudian diklaim oleh Habib-Habib bahwa Habib lah yang menyebarkan Islam pada mulanya. Ya, padahal Habib banyak yang nggak bisa ngaji. Kurang lebih begitu ya. Oke, saudara-saudara, video berikutnya kita sampaikan dari pernyataan seorang Kiai FPI. Ya, dia simpasi-simpasi FPI, namanya Kiai Haji Miftah Fauci dari Pandeglang, Banten yang sekarang tinggal di Tasik Malaya. Tapi ini kayaknya begitu nggak suka dengan Kiai Madudin ya, begitu membenci Kiai Madudin kayaknya. Oleh karena itu, mari kita simak. Saya sampaikan video dari Gus Azizia Juli yang tadi barusan live ya. Nah, kalian kalau ingin menonton video lengkapnya, nanti kalian bisa tonton videonya Gus Azizia Juli. Dengan waktu yang relatif terbatas pada pagi hari ini, saya tidak akan bisa menyampaikan semuanya atau sepanjang videonya beliau yang lama ya. Kita langsung ya, sampaikan ceramah yang langsung direaksi oleh Gus Azizia Juli. Ceramahnya Kiai Haji Tuba Gus Miftah Fauci dari Pandeglang, Banten yang sekarang domisili di Tasik Malaya. Karena katanya Kiai Miftah Fauci ini malu ya, malu di Banten ada Kiai Madudin. Oke, kita simak saudaraku berikut ini ya. Tuba Gus Miftah Fauci, siap Kang Al-Hikmah ya. Dan dalam beberapa kesempatan, Kiai Haji atau Bapak Kiai Miftah Fauci ini seringkali mengolok-olok dan bahkan menarasikan dengan narasi yang buruk kepada Kiai Haji Madudin yang telah yang telah meneliti masyarakat dari Baalawi ya, Kang Jo Al-Sinu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir menemani kita, yang sudah ikut komen-komen, monggo komen-komen, dan jangan lupa tekan like pada video ini ya. Bang Robai, sehat selalu dan semoga panjang umur, serta tetap semangat dalam rangka mencerdaskan umat yang tetap kukuh dalam kegoblokan yang terdalam. Terima kasih Bang Robai, sami-sami sama-sama. Semoga penjalanan juga selalu sehat, panjang usia, penuh barokah, penuh rahma dari Allah SWT. Selamat dunia akhirat, amin ya. Kita lanjut ya, dari Gus Azizah Juli yang mereaksi dari ceramahnya Kiai Haji Miftah Fauci ya. Oke, langsung saja kita simak ya, statement dari Kiai Miftah Fauci dalam videonya. Dan di sini sudah saya potong-potong itu tentang Kiai Miftah Fauci sambil merokok sambil ngopi ya, sahabat-sahabat ya. Ini mah santai aja, nggak usah serius-serius. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena ini pagi hari, nyenengan sudah nggak boleh merokok ya, tidak boleh ngopi. Kan mungkin bagi yang berpuasa, yang tidak ya silahkan namanya tidak berpuasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi, supaya lebih jelas dari yang sebelumnya. Iya, mak ayah mursyid ngaku, blo'on. Iya, mak ayah mursyid ngaku, blo'on. Dikit-dikit blo'on. Tuh, coba Kiai kalau ceramah itu menggunakan redaksi-redaksi yang rada lembut gitu, dikit-dikit blo'on. Kalau Anda di blo'on-blo'on, kan apakah Anda mau kemudian juga mengaku-ngaku, itu pun juga nggak boleh. Dan juga Anda ini, apa namanya, menyebut seorang sebagai mengaku-ngaku, mursyid. Anda punya bukti nggak? Kang, sang Tanjung ya. Ya begitulah, biar enak maksudnya, Kang. Anda punya bukti nggak? Oh, itu adalah mursyid yang ngaku-ngaku. Jangan-jangan Anda nggak punya bukti. Terus Anda membelon-belonkan orang, jangan-jangan itu kembali kepada Anda sendiri. Siap, Kang Aryo Tejo. Lanjut. Ini volumenya rada diketikan ini, supaya jelas. Lanjut di bimur, nabatal-batal ke nasab hati, kasih ingat. Terus ikut-ikutan, membatalkan-batalkan nasab orang, kos ki imat. Kos si imat ya, nanti-nanti, saya ulangi. Lanjut di bimur, nabatal-batal ke nasab hati, kos si imat. Kos si imat ya, si. Ini kata ini memang seru, si. Jadi, ini adalah satu tradisi yang biasa, yang biasa dilakukan, yang biasa berlaku di kalangan bahalawi ketika mereka itu tidak cocok, tidak setuju dengan setuatu manusia apapun. Maka ketika orang itu memiliki gelar kiai, buang kiainya. Ketika ada gelar haji, buang gelar hajinya. Ketika dia sarjana S1, sarjana SH, buang sarjananya. Ketika dia itu magister, buang magisternya. Ketika dia doktor, buang doktornya. Ketika profesor, buang profesornya. Yaitu, inilah yang ditiru oleh para oknum-oknum mukibin. Dan diantaranya adalah Ki Miftah Fauzi ini ya. Dan kita sudah cukup tahu, dan begitulah. Kita nggak perlu aneh, nggak merasa aneh dengan hal yang seperti ini. Lanjut, Pak Giai. Ketika seorang itu ya. Nama bapaknya, kemudian nama kakeknya, nama buyutnya. Kemudian bapak dari buyutnya. Kemudian kakek dari buyutnya, dan seterusnya. Itu mah nasab dekat, Pak Giai. Nasab dekat, dan itu bukan itu sekarang yang kita bahas. Yang dibahas oleh Ki Haji Madudin dan kawan-kawan. Bukan itu. Ya, beliau terafiliasi dengan FPI, betul. Betul, Kang Musleh ya. Berafiliasi dengan FPI. Ya, meskipun diceramah-ceramahnya ngaku-ngaku NU gitu lah ya. Membawa-bawa nama Mbak Hasim gitu. Ya, nggak masalah lah, nggak masalah. Memang kebesaran nama Mbak Hasim itu luar biasa. Sehingga dibawa-bawa oleh siapa saja ya oke-oke aja gitu. Jadi bukan nasab yang dekat, yang dibahas. Tetapi nasab yang jauh. Nih, dari Ali bin Abu Bakar Asakron aja kepada Ubedillah itu berapa generasi. Jauh. Jauh. Apalagi untuk zaman sekarang. Dan perlu kita ingat bahwasannya memang yang menyangkokkan, menyantolkan nasab untuk pertama kali kepada Ahmad bin Issa itu adalah Ali bin Abu Bakar Asakron. Dan itu sudah kita jelaskan berkali-kali. Dan itu sesuai dengan pengakuan dari beberapa tokoh-tokoh Ba'alawi yang misalnya seperti Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Apas. Dalam kitabnya Al-Baswanil Hakikoh bin Ash'ad. Al-Fakih Al-Muqaddam wa'usuli toriqotihi wa'ilbasil hirkoh. Begitu juga dengan Sheikh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi. Yang ada dalam kitabnya Tasbitul Fuad yang mencatat keterangan atau pengajian atau faidah-faidah dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu menyatakan hal yang sama. Bahwa pertama kali yang menyantolkan nasab Zabali bin Abu Bakar Asakron yang leluhurnya bernama Ubed. Kemudian disambungkan kepada Ahmad bin Issa. Itu Ali bin Abu Bakar Asakron. Kemudian juga dari Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Fakih. Itu pun sama, mengungkapkan hal yang sama. Jadi bukan seorang tahu mengenai nasab orang. Tapi seperti yang dikatakan oleh Sheikh Ibn Hajar Al-Haytami. Di mana beliau mengatakan. Yang bagi liku li ahadin an yakuna lahu ghirotun fiha dan nasabisharif. Wadabtu hu' selayaknya, 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 selayaknya. Sepantasnya bagi seseorang yang setiap orang. Bagi setiap orang. Untuk memiliki hiroh. Untuk memiliki kecemburuan. Dalam nasab yang disambungkan. Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga wadabtu harus verifikasi. Ini bukan soal fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Tetapi ini mengait-ngaitkannya kepada nasab Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Gitu ya Pak Kiai ya. Waduh. Jadi bukan nasab yang dekat yang dibahas. Tapi yang dibahas itu adalah nasab yang jauh. Mohon dipahami ini Pak. Ya lanjut. Sekarang pindah nih pembahasannya ke Capres kemarin. Karena ini memang ceramahnya beberapa bulan yang lalu. Jangan salah milih presiden. Sementara kita sudah tahu. Sudah sama-sama tahu bahwa yang terpilih itu adalah Gibrant. Eh siapa? Pak Prabowo dan Mas Gibrant ya. Lanjut. Lanjut. Jadi beliau ini pendukung Anies. momennya ini ya momennya ini itu adalah mulut Nabi. Tapi dipakai untuk apa? Untuk kampanye. Ini kampanye apa pengajian? Ya Pak Kiai ya. Waduh. Pengajian kalau dibikin kampanye. Siap Kang Asep. Lanjut. Beliau adalah orang yang pertama membuat relawan di periangan timur. Wah hebat, hebat. Tapi sayang kalah. Ya nggak apa-apalah. Namanya juga relawan ya. Lanjut Pak. Ya kembali bahwa apa namanya pengajian siapa Kiai Nifsa Fauzi ini. Apa namanya? Kampanye. Ya intinya kan kampanye. Lanjut Pak. Baiklah. 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 Oh, mempermalukan Banten aja katanya, membatalkan Nasrat, emang malu, Banten jadi malu lantaran ada Ki Haji Imad. Ki Haji Imad sudah kita kenal karya-karyanya, syarah alfiah, syarah awamil, syarah jurumiyah, kemudian dalam bidang tasawuf, dalam bidang tarekat, dalam bidang fikih, usul fikih, kawaid fikih, mustolah hadis, dan lain sebagainya. Kenapa harus malu? Ketika Ki Haji Imadudin itu melakukan sebuah penelitian untuk meneliti, untuk mengkaji nasabnya Bahlawi. Kenapa harus malu, Pak? Kenapa harus malu? Jadi harusnya bangga. Di Banten ini ada seorang ulama yang bernama Ki Haji Imadudin, yang memiliki banyak karya, yang keilmuannya tidak diragukan, dan sedang membahas meneliti tentang nasabnya Bahlawi, dan ternyata tidak terkonfirmasi nasabnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, secara data-data ilmiah, data-data kitab, data-data pustaka, atau data-data DNA. Sehingga, kenapa harus masih maksain, kenapa masih memaksakan kehendak, kemudian menarasikan kepada masyarakat, menggiring pandangan masyarakat bahwa itu adalah sebuah hal yang salah. Kaliannya nasabnya adalah nasab yang disambungkan kepada Nabi, loh. Kalau nasabnya disambungkan kepada, siapa namanya? Fir'aun, kepada Israel, kepada, siapa namanya? Orang-orang besar lainnya, bukan Nabi, ya nggak masalah. Tapi ini disambungkannya ke Nabi, loh, Pak. Sehingga, sehingga wajar. Ketika ada klaim bahwasannya, misalkan seperti saya Yusuf Anabahani, yang mengatakan, Ada buktinya nggak tuh? Katanya kesepakatan umat Islam dari seluruh daerah, dari setiap masa. Bahwasannya Pak Alawi adalah nasab yang paling sahih, sedunia. Di antara ahli bayi yang ada. Ada bukti? Nggak. Jangankan itu hanya klaim saja. Oh, jangan-jangan itu hanya klaim saja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wah, ketika diteliti, nggak terbukti, kan? Nggak terbukti. Sehingga itu hanya klaim-klaim saja. Gitu loh, Pak Ustadz, ya. Pak Kiai. Lanjut, Pak. Soal nasab yang terbukti, sementara nasib rakyat. Lihat istri mahal, lihat pembak-bembak. Betul? Lihat tidak kalau tidak juga nahan sawit di Indonesia. Itu kesalahan dari manusia itu sendiri. Lalu jangan kemudian kita ini menyalah-nyalahkan orang. Lantaran hidup kita miskin. Jangan-jangan kita hidup miskin. Atau masyarakat itu hidup miskin. Tidak sejahtera. Lantaran perbuatannya sendiri. Ya, kan? Sehingga seharusnya kita ini harus introspeksi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, bukan menyalah-nyalahkan pemerintah. Lalu ketika pemerintah disalah-salahkan. Ya, apalagi dibulingkan. Apakah itu akan menjamin bahwa penggantinya akan lebih baik? Ya, belum tentu, Pak. Belum tentu. Sehingga kita harus introspeksi diri sendiri. Dan menyalah-nyalahkan orang saja. Oh, apalagi kalau dalam dakwahnya seperti itu, gitu kan. Mentolol-tololkan orang, menggoblok-goblokkan orang. Ya, kemudian menghina-hina orang seperti itu. Apakah dakwahnya Nabi seperti itu, Pak? Wah, gimana ini, Bapak ini, ya? Waduh, lanjut, 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 lanjut. Bukan ghibah, ini menjelaskan kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kata Syekhul Islam Zakaria Langsari Al-Qadhu, Di antaranya itu, ada menyebutkan seseorang dengan penyebutan yang kurang baik. Dan itu tidak termasuk dalam kategori ghibah. Apa di antaranya? Wa mu'arifin, memberikan atau memberitahukan kepada orang lain. Kemudian, wa mu'hadiri, memberikan pencerahan atau memberikan kuaspadaan. Kita ini jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan itu tidak masuk dalam kategori ghibah, ya? Siapa tadi itu? Aduh, siapa tadi itu? Kang Manlong kayaknya itu. Jadi dikaji, loh. Dikaji lagi, tuh. Kang Olif, terima kasih. Amin. Dikaji lagi, tuh, pembahasan ghibah, ya? Jangan dikit-dikit ghibah, dikit-dikit ghibah. Kaji, tuh, ghibah yang haram mana. Siap, Kang Wahyudi, ya? Gerombolan sono, tuh. Suka nginyir. Lanjut. Di luar GSD, di luar GSD, di luar GSD, sulit. Untuk dapet duit, tak ada. Ayo, merda curiga, jangan penjajah, main mata. Maka saya ngomong, Ki Imaduddin, Ki Imaduddin. Sekarang udah diganti, nih. Ini dalam ceramahnya yang lain, ketika memanggil Ki Imaduddin, itu menggunakan panggilan yang lain. Kalau yang pertama, itu nggak pakai. Kiai, si Imad, gitu. Kalau sekarang, sudah diganti, menjadi Ki Imad. Ini sudah rada-ada, apa namanya, perkembangan lah ya. Lumayan. Kayaknya waktunya itu lebih dekat, gitu. Lanjut. Ya, meskipun dari beberapa tokohnya itu memang ada. Mulai dari, di Banten sendiri ya. Itu dari tahun 1745. Nah, itu ada tuh, Habibah Fatimah, Pak Bud. Yang ingin menggulingkan ke Sultanan Banten. Udah ada dari dulu, Pak. Jangan-jangan andanya yang nggak ngaji sejarah, gitu. Andanya yang nggak ngaji sejarah. Makanya nggak tahu. Kemudian, selanjutnya. Di tahun 1889, ketika ada Geger Celegon. Apa yang dilakukan oleh Habib Usman bin Yahya? Menyusun. Menyusun satu kitab yang memang bertujuan untuk membendung pergerakan masyarakat. Membendung pergerakan masyarakat. Sampai setelah itu, beliau diangkat menjadi mufti Belanda. Dia nggak jadi mufti Belanda. Kemudian, mendapatkan bintang. Salib singa, emas. Kemudian, apa lagi tuh? Dapat gaji, tuh ya. 100 gulden tiap bulannya. Dan itu melihat latar belakang dari Habib Usman bin Yahya itu adalah orang yang kurang ada, kurang berada. Nah, sehingga disokonglah tuh oleh Belanda melalui senokor bronya. Dengan menyusun kitab-kitab yang tujuannya adalah untuk membantu pemerintah Belanda itu sendiri. Nah, itu bisa Anda baca sendirilah. Dari tulisan-tulisannya senokor bronya, laporan-laporannya senokor bronya kepada pemerintah Belanda. Nah, kemudian di zaman PKI ada itu yang namanya DN Aidit, nah itu dari warga, dari Marga Aidit, Balawi tuh. Kemudian ada musuh, katanya Al-Munawar tuh. Belum lagi yang Baragba tuh, yang namanya Sufyan. Kemudian Pahrul Baragba. Belum lagi Habib Abdurrahman Az-Zahir, itu di Aceh, itu. Ada. Nah, itu tokoh-tokoh besar loh. Tokoh-tokoh besar. Sudah kita kenal itu, ya. Jadi PKI-nya ada, kemudian yang pro-Belandanya pun ada. Lanjut. Nah, Nabi Negeri ini banyak, Belanda-Belanda hitam, tidak kecurunan Habib, tidak kecurunan Balawi, bahkan banyak anak Nabi Putra, bahkan anak kecurunan Raja, Terate, Tidori, beberapa daerah Maluku, Ambon, bahkan di Jawa Barat. Banyak orang pribadi yang menjadi mata-mata Belanda. Betul apa-betul? Beliau tidak hanya Balawi saja, ya. Berarti beliau memang mengakui beberapa tokoh dari Balawi itu memang ada, ya, yang kongkali kong dengan Belanda. Ya, beliau mengakui itu. Ya, meskipun dari Peribumi juga ada. Kita akui. Memang ada dari Peribumi yang, yang, apa namanya, pro kepada Belanda. Memang ada, kita akui itu dari Peribumi. Oh, lanjut, lanjut. Jadi saya bilang, jangan sembarangan keimat bikin pernyataan. Bukan sembarangan, tetapi melalui data-data. Ini kitab-kita yang belakang saya, ini. Ini banyaknya itu pembahasan mengenai nasab. Ya, pembahasan mengenai nasab, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, kitab-kitabnya Balawi atau kitab-kitabnya yang lain. Itu saya baca. Jadi, saudaraku, intinya, Kiai Haji Miftah Fauci ini seperti juga Bapak Kurtubi Jailani. Ini setali tiga uang. Dia mendukung FBI, dia membela Habib. Ya, juga sama dengan Idrus Ramli, sama dengan si Wafi, ya. Kita lanjut, ya. Bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti bahwasannya Ubaid atau Ubaidillah itu bukanlah putra dari Ahmad bin Isa. Ya, saya setuju. Ubaidillah, yang sudah kalian tahu semua, saya kira ini kan untuk mempertegas dan memperkuat untuk edukasi, supaya kita terus mengulang tentang kebenaran ilmiah. Bahwa Ubaidillah itu tokoh fiktif yang dicangkaukan kepada Ahmad bin Isa al-Abbah. Seperti itu, kan. Nah, kadang-kadang itu kita jangan bosanlah, saudaraku, untuk terus menyampaikan kebenaran ilmiah ke masyarakat, ya. Makanya lama. Lanjut. Barangkau Barangka 860 ribuan Kenapa katanya Saya itu tambah malu lagi Karena baru-baru ini ada seorang Kiai yang dia itu Mengotak atip nasabnya Kenapa ini bisa Memotak atip nasabnya Itu kata Siapa Kiai Miftah Bapak Kiai Miftah Lanjut Mau benar mau enggak Serahkan saja kepada Ulama-ulama sepuh Sementara ulama sepuhnya itu Mengatakan bahwa Uwedilah di fitnah Berapa bulan yang lalu itu kan Tadi ada Kiai sepuh yang juga Sudah saya sampaikan di awal Dari Berbes ya Mudah-mudahan banyak Kiai sepuh yang Mendukung Kiai Miftah Itu jelas Memungkap keburukan dari Habib Usman Bin Yahya Dari Ante-Ante Belanda ya Berapa bulan yang lalu Ya karena itu Karena ketinggalan informasi Ya Kemudian juga referensi-referensi Yang disebutkan itu Tidak sesuai Dengan kenyataan ya Kemudian juga tidak Menelusuri bagaimana Kebenaran dari Nasab tersebut Ya sehingga Ulama sepuhnya Kalau ulama sepuhnya Seperti itu Yaudah Tanya lagi Ke ulama sepuh yang lain Atau memang Kalau kajiannya itu Adalah kajian penelitian Ya berikan Kesempatan kepada Ulama-ulama yang muda Kiai Miftah Ya jadi Harus ada Studi komparatif Gitu loh Jangan taklik buta Nah ini Para mohibin kan Banyak yang taklik buta Dia hanya melihat Apa yang disampaikan Oleh Habib Dia tidak mau Melakukan Studi komparatif Untuk menguji kebenaran Dari apa yang disampaikan Oleh Habib Gitu ya Adudin gitu misalnya ya Gimana dalam penelitian beliau Yang diperkuat dengan Data-data Ya data-data sejarah Data-data kitab Nasab Nah Dan ilmu-ilmu nasab Dan lain sebagainya Nah itu baru Nah jadi supaya Tidak ketinggalan informasi Ya jadi saya kira Kiai Miftah Fauci ya TB itu bagus Miftah Fauci ini Ketinggalan informasi Artinya dia tidak mau Membaca Update terbaru Dari perkembangan ilmu pengetahuan Dari perkembangan riset gitu Akhirnya dia taklik buta Saya kira seperti itu ya Saudaraku Bagi hari ini Kalau kalian ingin menonton Video lengkapnya Silahkan aja Tonton di Channelnya Gus Azizah Juli Tadi live streaming Ya kita sampaikan Pada pagi hari ini Saya minta maaf Tidak bisa membaca Semua komentar Anda Ya Kita jaga persatuan Yang kesatuan Salam Pancasila Jaya Salam NKRI Harga mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton